Intro Dalam pelaksanaan Idul Adha 1443 Hijriah, pengurus PAC LDI Jatimulya Bekasi menyembelih hewan kurban. Pada tahun ini, LDI Jatimulya telah menyembelih buluhan sapi dan kambing di rumah pemotongan hewan atau RPH. Dalam kesempatan tersebut, Dewan Penasihat LDI Jatimulya Suroso mengatakan, meski ekonomi masih lesu pasca pandemi COVID-19, tidak menyurutkan semangat warga LDI mengwujudkan penyembelihan hewan kurban. Dengan cara para jamaah ini menabung dari langsung ya, ini pokoknya nanti bulan Agustus itu sudah mulai menabung lagi untuk rencana apa itu kurban selanjutnya tahun 2023. Ia mengakui sebenarnya saat ini sedang ada wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK, dan hampir ada kenaikan harga sapi di tingkat petani. Namun faktanya, hal tersebut tidak menyurutkan niat warga LDI, bahkan kuantitas hewan kurban malah semakin bertambah. Sementara itu, Ketua Panitia Ferry Aziz Afrianto mengatakan, meski dalam situasi wabah PMK, namun Panitia telah memiliki cara untuk terhindar dari virus tersebut. Jadi, Alhamdulillah setiap tahun kita selalu membeli ke tempat yang telah terjamin untuk kebersihan dan kesehatan hewan kurbannya ya. Kita lihat di sana, ternyata terdapat dokter hewan yang mengawasi kurban-kurban di sana, jadi bisa dipastikan kurban yang kita beli insya Allah aman. Usai menyembeli dan memotong daging sapi, para pengurus LDI Jati Mulia membagikan ratusan kantong daging ke tetangga maupun orang yang membutuhkan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton!